Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak gagal paham Intro 2 hari setelah meninggal dunia, pasien positif corona dibantul dinyatakan sembuh Kok bisa? Pasien positif corona dibantul yang meninggal di rumah sakit PKU Muhammadiyah Pada hari Senin 6 April yang lalu dinyatakan sembuh dari COVID-19 Pada Rabu 8 April Jurubicara Kugus Tugas Percepatan Pendanganan COVID-19 Kabupaten Bantul Sri Wahyu Joko Santoso mengatakan Pasien positif corona asal kecepatan JITIS Kabupaten Bantul itu dinyatakan sembuh setelah ia meninggal Hasilnya tadi keluar bahwa dinyatakan 2 swab yang diambil itu hasilnya negatif Kata pria yang akrab dipanggil Oki tersebut Ia menjelaskan sebelum meninggal pasien menjalani tes swab 2 kali pada tanggal 2 dan 3 April Sebelum akhirnya keluar hasil pada hari Rabu Pasien dinyatakan positif terinfeksi virus corona pada 26 Maret yang lalu Dan sempat dirawat di rumah sakit Respira Sebelum kemudian dirujuk ke rumah sakit PKU Muhammadiyah Pria berusia 53 tahun tersebut kemudian meninggal pada hari Senin pagi kemarin Dan dilakukan pemakaman sesuai dengan protokol pendanganan COVID-19 Oki juga menjelaskan dari kedua hasil swab yang menunjukkan negatif Maka dipastikan pasien meninggal dalam keadaan sembuh dari COVID-19 Meninggalnya dalam keadaan posisi sembuh sudah negatif hasilnya Meninggalnya karena penyakit kronis yang sudah ada Begitu kata Oki Ia menyebutkan selain terpapar virus corona Pasien tersebut juga memiliki penyakit kronis bawaan Dan diduga meninggal akibat penyakit tersebut Selanjutnya Oki menjelaskan pihaknya akan melakukan revisi catatan Yaitu sejak awal dibantul tercatat 8 orang positif corona Dimana 2 orang dinyatakan sembuh Satu pulang ke rumah dan satu lagi meninggal dunia Sementara untuk saat ini masih terdapat 5 orang Terkonfirmasi positif virus corona Masing-masing dirawat di RSUD Penembahan Sinopati RSUD Sleman, RSUD Jogja, RSPAU Harjo Lukito dan juga RS Sarjito Sebelumnya sempat viral proses pemakaman jenasa pasien corona Yang dibantu oleh warga tanpa menggunakan APD Menangkap hal tersebut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Agus Budira Harjo mengatakan jenasa tersebut bukan jenasa infeksius Sebenarnya pemakaman itu pasien posisinya sudah jenasa tidak terinfeksi Bukan jenasa infeksius Begitu kata Agus Ia juga menyebutkan jika hasil negatif sudah diterima sebelumnya Maka pemakaman akan dilakukan seperti biasa Tanpa melibatkan protokol COVID-19 Keterlambatan penerimaan hasil swab pasien membuat pasien diasumsikan Masih menerita COVID-19 dan harus dimakamkan sesuai prosedur yang berlaku Oke menambahkan menangkapi keterlambatan tersebut Pihaknya melalui Dinas Kesehatan Provinsi sudah mengajukan kepada pemerintah pusat Agar permasalahan serupa dapat segera teratasi Agar kendala dalam proses pemeriksaan lab segera dapat diatasi Baik dengan penambahan lab atau dengan mempercepat datangnya bahan habis pakai Saat ini tes swab juga untuk menguji pasien terpapar virus corona di DIY Baru dapat dilakukan di Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit COVID-19 mungkin tak akan berakhir karena dikuasai stupid Peneliti Perhimpunan Pendidikan Demokrasi P2D, Rocky Gerung mengatakan pandemi corona atau COVID-19 Kemungkinan tidak akan berakhir jika tidak ada kepemimpinan yang tegas Rocky mengatakan saat ini yang disaksikan oleh publik adalah kepemimpinan yang compang-camping Kepemimpinan itu menunjukkan beberapa tindakan yang ia sebut sebagai stupidity atau keborohan Memang, untuk masalah COVID tidak ada leadership untuk mempercepat kita keluar dari jebakan COVID COVID mungkin tidak bisa berakhir karena masih dikuasai oleh stupid Kata Rocky dalam webinar yang diselanggarakan lembaga survei Kodai Kopi pada hari Kamis 14 Mei Rocky mengatakan banyak pihak mendambakan situasi yang lebih sosialis dan akrab usai pandemi Namun situasi itu kini hanya dipraktikan masyarakat di tingkat bawah Sementara di tataran elit pemerintahan hal yang sama masih terjadi Rocky menyebut pemerintah sibuk mengurus persoalan ekonomi Dia mencontohkan kasus IURM BJK Kesehatan yang dinaikkan pemerintah Meski kenaikan itu telah dibatalkan Mahkamah Agung Rocky juga menyinggung Perpunan 1 Tahun 2020 yang memberi kekuasaan besar pada pemerintah Jadi keadaan keagerapan itu tumbuh di masyarakat tetap di istana yang dihasilkan justru arogansi Menurut Rocky, seharusnya pemerintah tidak perlu bingung dalam menyikapi pandemi Rocky berpendapat masalah nyawa manusia harusnya diutamakan dibanding urusan ekonomi Mau ekonomi sosialis, kapitalis, tetap human cause yang lebih penting Jadi jangan bikin semacam dilema Presiden akan memilih yang sosial, kesehatan dan kesejahteraan atau pertumbuhan atau relaksasi ekonomi Begitu kata Rocky Bahkan Rocky Gerung pun juga menyebutkan bahwa Corona ini baru berhenti di tahun 2070 Pandemi Corona yang kini menjangkit tanah air diprediksi tak akan bisa tertangani dengan cepat Terlebih juga dikaitkan dengan dampak ekonomi yang akan ditimbulkan Bahkan menurut pengamat politik Rocky Gerung, dampak virus yang berasal dari Wuhan, China ini Tak akan selesai di akhir tahun 2020 Seperti yang disampaikan oleh sejumlah pihak Jadi Corona itu tidak akan berhenti di Desember 2020 Tetapi berhenti di 2070 Ujar Rocky dalam diskusi daring bertema ngopi barang spesial Ramadan Maksud dari pernyataan Rocky Gerung tersebut bukan semata-mata pada dampak kesehatan virus COVID-19 Melainkan penerbitan surat utang negara bertenor 50 tahun yang diterbitkan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan anggaran Termasuk untuk menghadapi wabah virus Corona Atas dasar itu Rocky Gerung berpendapat bahwa dampak wabah COVID-19 ini Masih akan terus berlanjut hingga ke anak cucu nanti Ketika mulai membayar utang yang dibikin oleh Jokowi Kan kita kemarin surat utang tenor 50 tahun Dengan kata lain 10 kali pemilu lagi Urusan utang ini masih akan kita ingat sebagai utang karena Corona Di sisi lain, filsuf Universitas Indonesia ini berpandangan Publik sejatinya perlu memandang virus yang telah menewaskan ratusan nyawa di Indonesia ini Sebagai pengingat mahluk di bumi Kalau COVID ini sejata kimia Itu akan menjadi problem politik ke depan Tapi kalau kita anggap COVID ini adalah natural Salah satu keterangan yang masuk akal bagi saya adalah COVID bukan virus Tetapi antibody bumi untuk menghalau virus yang namanya manusia Kalau virus ini antibody bumi untuk menghalau virus manusia Maka ekonomi juga harus berubah berdasarkan pola itu Karena dia menganggap perilaku manusia sudah bersifat menginfeksi bumi Jadi orang berpikir untuk mengembalikan green ekonomi itu Begitu katanya Selain itu pengamat politik Rocky Gerung juga kembali meleparkan kritik tajam pada pemerintahan Jokowi Kali ini soal ajakan pemerintah Dia juga berasal meminta rakyat untuk berdamai dengan Corona Ungkapan Jokowi sangat dikritik habis oleh Rocky Gerung Sebab ini seolah-olah menunjukkan kalau istana pasrah dengan kondisi saat ini Berdamai itu istilah fatal Kayak orang yang kehabisan akal itu bukan menyerah Kalau menyerah itu seperti ditodong oleh musuh Tapi dia menyerah karena dia bingung di persimpangan mau kemana Kata Rocky mengkritik Jokowi dalam saluran Youtubenya Pada hari Senin 11 Mei Rocky meyakini sejauh ini Presiden baru menyadari Kalau seluruh informasi yang dia peroleh kacau balau Baik dari para menterinya maupun data-data lain Sehingga kondisi ini membuat dia kebingungan untuk berbuat apa Itu semacam statement putus asa Jadi akhirnya dia gak ngerti lagi mau memilih apa Bingung juga menteri yang satu bilang begini yang satu bilang begitu Dan akhirnya Presiden justru memilih mempersilahkan para menterinya untuk ribut silang kebijakan Seolah telah mengibarkan menera putih Sekali berdamai apalagi berdamai ketidaktahuan Artinya dia menyerahkan diri untuk diikat di tiang sendirian oleh musuh-musuhnya Istilahnya patetik Konyol, pasrah, dan menyerahkan nasib Jubir pun juga dihantar Bukan cuma sang Presiden yang dikritiknya Namun Rocky Gerung juga menyentil pihak lain Seperti jurubicara Jokowi Fajrul Rahman Kata Rocky, Fajrul tidak menjalankan tugas dengan baik Dia dianggap tak mampu menerangkan apa yang dikatakan Atau apa yang dimaksudkan oleh Presiden Selain itu Fajrul dianggap tidak mampu menelengkapi isi yang disampaikan oleh Presiden Termasuk mengambil alih kelemahannya Kan jurubicara dia mesti ambil alih kelemahan Presiden Kelemahan dalam narasi Kelemahan dalam literasi Kelemahan di dalam sekuensi logis dari argumentasi Ujar Rocky Nah jurubicara itu mesti lakukan itu Yang dilakukan oleh jurubicara justru adalah apologetik Membela dengan cara yang dangkal Publik juga merasa jurubicara itu mesti bantu Presiden Bukan malah membela bagian yang lemah dari Presiden Begitu jelasnya Rocky Gerung kemudian menjelaskan bahwa tugas jurubicara yang sebenarnya adalah menguatkan pernyataan dari Presiden Jokowi Fungsi tersebut yang dikritik Rocky tidak ada pada sosok jurubicara Presiden Situasi seperti itulah yang membuat banyak publik merasa tidak paham Ataupun masih simpang siur dalam memaknai pembicaraan Presiden Menurut Rocky Gerung, Jokowi memang mempunyai keterbatasan dalam memberikan penjelasan yang detail kepada publik Hal itulah yang membuat terkadang banyak informasi yang salah dalam persepsi Jadi, fungsi jurubicara itu bukan speaker sebetulnya Tetapi menambahkan sesuatu di dalam abstraksi supaya ide Presiden itu bisa dibaca tidak dengan meme tetapi dengan reason Begitu kata Rocky Terima kasih telah menonton!